Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Saleha yang akan pulang ke Magelang ya kawan-kawan Untuk menenangkan diri Nah kira-kira apakah nantinya di Magelang Saleha akan menemukan fakta-fakta baru mengenai Nando Yang mungkin bisa membuat Saleha merenung Dan memahami bagaimana situasi Nando pada saat itu Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini situasinya memang benar-benar sedang sangat hancur Hubungan Saleha dan juga Nando pun kini Benar-benar telah hancur lebur akibat ulah dari Ferdi ya kawan-kawan Ya disini memang cepat atau lambat rahasia ini pasti akan segera terpongkar Jika bukan dari Ferdi mungkin dari Dita dari Rianti atau bahkan mungkin dari Siska Ya namun setidaknya Masalah ini kali ini benar-benar sudah terkuat ya kawan-kawan Sehingga meskipun konsekuensinya Saleha benar-benar telah membenci Nando Namun Nando tidak akan pernah berhenti untuk berjuang Dan Nando tidak akan pernah bisa untuk melupakan Saleha ya kawan-kawan Ya disini tergantung cara pandang kita ya kawan-kawan Dimana jika kita hanya memandang kejahatan Maka yang kita lihat hanyalah kejahatan-kejahatan dan juga kejahatan Yang terus merajalela Yang terus setiap harinya menyakiti Nando dan juga Saleha Namun jika kita bisa memandang dari sisi yang lain Kita juga bisa melihat dari bagaimana perjuangan Nando dan juga Saleha Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup mereka Ya dengan marahnya Saleha kepada Nando Kita juga akan melihat bagaimana perjuangan cinta Nando kepada Saleha Mungkin selama ini kita telah melihat bagaimana perjuangan Nando Untuk melindungi Saleha dan membahagiakan Saleha Itu terlihat mudah Karena memang Saleha juga nyaman dan senang berada di sekitar Nando Namun kali ini Saleha benar-benar membenci Nando Dan Nando pasti harus bekerja lebih keras lagi ya kawan-kawan Untuk bisa mendapatkan kata maaf dari Saleha Ya namun tak peduli seberapa kerasnya Nando untuk meminta maaf Sepertinya untuk saat ini Saleha masih sulit untuk mencerna Semua yang terjadi pada dirinya Dan memaafkan Nando Semuanya terlalu menyakitkan bagi Saleha ya kawan-kawan Saleha tidak mau mendengarkan penjelasan Nando dan malah Saleha mengatakan bahwa Di antara mereka telah selesai Ya entah apa maksud yang dikatakan oleh Saleha Namun hal ini membuat Nando benar-benar hancur dan frustasi Nando merasa seperti kehilangan separuh jiwanya ya kawan-kawan Sehingga Nando pun terlihat begitu depresi dan tidak memiliki harapan hidup lagi Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu cepat atau lambat Padarmawan pasti juga akan mengetahui tentang fakta ini ya kawan-kawan oleh karena hal itu Padarmawan akhirnya akan membawa Saleha ke Magelang untuk menghindari Nando Ya mungkin reaksi Padarmawan juga akan sama seperti Bara ya kawan-kawan yang kecewa Marah dan juga tentunya tak habis pikir dengan semua yang terjadi Namun Bara juga akhirnya bisa mencerna semua ini Dan Bara bisa memberikan penjelasan kepada Padarmawan Ya namun meskipun Padarmawan juga bisa memahami situasinya Padarmawan lebih mementingkan perasaan Saleha Padarmawan membawa Saleha ke Magelang ya kawan-kawan ke rumah Eyangwirio Dimana disana Rianti dulu juga sempat tinggal Dan Padarmawan sangat yakin bahwa di sana Saleha akan menemukan ketenangan Dan Saleha bisa berpikir untuk bisa menghadapi situasi saat ini Ya namun untuk para penonton Baiknya jangan lebih dulu mengejudge atau mengkritik terlalu berlebihan tentang alur cerita yang saat ini sedang terjadi Karena kita tidak tahu plot twist atau kejutan apa yang sedang dipersiapkan oleh tim penulis ya kawan-kawan Untuk bisa mengangkat cerita ini dan membuat hidup Saleha dan juga Nando akhirnya bisa kembali bahagia Ya siapa tahu dengan perginya Saleha ke Magelang Disana Saleha akan menemukan fakta-fakta baru tentang Nando Sebelum Saleha mengenal Nando Ya seperti mungkin Saleha bisa bertemu dengan tetangga Nando Yang saat itu sedang menceritakan tentang Nando yang sudah bertemu dengan ayah kandungnya Ya padahal dulunya kehidupan Nando dan juga Henny sangat menderita Bahkan adik Nando Wina sakit-sakitan hingga Nando pun harus kerja Berangkat pagi pulang petang dan bahkan di saat-saat terakhir Wina Saat itu Nando membutuhkan uang yang sangat banyak yaitu 200 juta rupiah Sehingga Nando pun akhirnya melakukan apa saja untuk biaya pengobatan adiknya Mendengar semua itu mungkin saja hati Saleha bisa bergetar ya kawan-kawan Dan bisa memahami betapa sulitnya Nando pada saat itu sehingga Nando pun gelap mata Karena Nando juga dimanfaatkan oleh Kevin dan juga Jerry Atau bahkan mungkin nantinya ketika Saleha di Magelang Nando dan juga Bu Henny pun pergi ke Magelang ya kawan-kawan Mereka memang tidak tahu jika Saleha berada di Magelang Namun mereka datang ke Magelang untuk bersiarah atau menjenguk makam Wina ya kawan-kawan Saat itu Bu Henny dan juga Nando pun terus membayangkan momen-momen bersama dengan Wina Dan bisa saja nantinya Saleha mengetahui tentang fakta ini Dan sebenarnya apapun bisa terjadi ya kawan-kawan Ketika Allah sudah mentakdirkan Saleha dan juga Nando bersama Maka Allah pasti akan memberikan jalan bagi mereka untuk bersatu Ya seterjal apapun jalannya yang harus dilalui oleh Saleha dan juga Nando Mimin yakin bahwa di ujung sana pasti akan ada kebahagiaan untuk mereka berdua Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh